Halo, bersama saya Ihan Martoyo. Saya mengajar di STT Reform Indonesia di Kemang, Jakarta dan juga di program Studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan bicara soal satu kitab yang cukup unik, Dua Korintus yang ditulis oleh Paulus. Kebetulan saya ditemani oleh pendeta Dr. Agus Santoso malam ini. Beliau menulis satu buku, Terbitan BPK Gunung Mulia. Ini akan segera bisa didapatkan di toko buku Tafsir Alkitab Kontekstual Ekumenis tentang Surat Dua Korintus, covernya seperti ini. Saya juga ditemani oleh Bapak Chandra Han MTH, beliau pengajar di Teachers College UPH. Selamat malam Pak Agus dan Pak Chandra. Selamat malam. Ya, malam Pak Ihan. Malam Pak Agus. Selamat malam. Nah, kita mulai dengan obrolan kita ya dengan Dua Korintus. Ini kalau kita lihat, saya ambil ini dari internet dari NIV di Dua Korintus 11 ayat 5. Di situ Paulus menulis, I do not think I am in the least inferior to those super apostles. Jadi tampaknya ada gesekan antara Paulus dengan yang disebut dengan rasul super. Nah, LAI ini kalau kita lihat, ini saya pakai sabda, menerjemahkannya menjadi menurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada tarannya itu. Bahasa aslinya huperlian apostol, apostolos. Terus di bawah ini, di ayat sebelumnya ini ada tulisan bahwa rasul-rasul super itu memberitakan Yesus yang lain. Dan di dalam penilaian Paulus, rasul-rasul super itu seperti iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Dan juga pelayan yang curang. Dan seterusnya ya, itu kata-kata yang sangat keras yang dikenakan oleh Paulus kepada rasul super. Nah, saya ingin ke Pak Agus dulu nih, sebenarnya ada apa sih Pak antara Paulus dengan rasul super di surat Dua Korintus ini Pak? Hal ini bisa ditarik sebenarnya, itu setelah Paulus mengabarkan Injil yang pertama bersama dengan Bernabas. Jadi, alih-alih dia banyak mempertobatkan orang-orang Yahudi, malahan justru banyak sekali orang-orang non-Yahudi, atau biasanya disebut sebagai orang-orang Yunani, yang berhasil dibawa oleh Paulus kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka menjadi orang-orang Kristen. Lalu muncul persoalan, orang-orang ini harus sunat atau tidak? Orang-orang ini harus melakukan hukum Taurat atau tidak? Nah, kata-kata hukum Taurat itu dalam tanda petik sebenarnya. Nomos ya, nomos dalam bahasa Yunani itu dalam tanda petik. Karena apa? Karena hukum Taurat yang ada di dalam surat-surat Paulus, yang disebut di situ, itu bisa dua makna. Yaitu makna yang benar dan makna yang diperluas, ditambah. Nah, makna yang benar itu Taurat itu ya, sepuluh hukum Taurat, perjanjian lama, itu kitab suci perjanjian lama, kitab suci Ibrani. Tapi makna yang diperluas dan seringkali itu yang dikontraskan antara melakukan hukum Taurat dan oleh iman. Pembenaran itu oleh iman, yang satu, bukan melakukan hukum Taurat. Kata hukum Taurat di situ, itu lebih ke arah halaka. Itu hukum-hukum yang kemudian ditambahkan, misalnya hari sabat ya harus berjalan tidak lebih dari ukuran-ukuran tertentu, atau gampangannya satu kilo, tidak boleh lebih dari satu kilo, mengangkat beban dalam akumulatif di hari itu lebih dari satu kilo, itu sangat dilarang. Nah, itulah yang ditentang oleh Paulus. Itu bukan hukum Allah, melainkan itu adalah budaya Yahudi. Nah, setelah itu yang terjadi, ada-ada persoalan itu, maka orang-orang, Paulus sebagai pemimpin, dan Paulus mengajak si Titus, mengajak si Titus untuk sama-sama dalam sidang di Yerusalem. Nah, di sidang di Yerusalem itu diputuskan ada tiga keputusan. Keputusan sidang sinode itu adalah yang pertama, ini sidang sinode ya, sidang sinode pertama. Yaitu yang pertama adalah orang Yunani tidak perlu melakukan hukum Taurat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Paulus menjadi rasulnya orang Yunani, sedangkan Petrus menjadi rasulnya orang Yahudi. Dan yang ketiga, jemaat di Yerusalem ini miskin-miskin. Sehingga dalam perjalanan nanti, dalam perjalanan misi yang kedua, itu Paulus diberi mandat untuk mengumpulkan kolekter. Nah, Paulus menginjil sambil mengedarkan kantong kolekter ke jemaat-jemaatnya, yang notabene orang Yahudi itu kaya raya. Nah, persoalan itu, persoalan mulai muncul, padahal di dalam sidang sinode itu mereka berjapat tangan. Karena sebenarnya di sidang sinode itu ada dua kubu, yaitu kubu Paulus, dan yang satunya itu yang disebut sebagai pengikut Yakobus. Nah, Yakobus itu siapa? Yakobus itu adalah adiknya Tuhan Yesus. Nah, dia ini sebenarnya adalah sokoguru dari rasul-rasul yang merupakan de facto. Sedangkan de yurenya itu adalah Petrus. Makanya setelah itu di Antioquia itu ada kasus yang sangat besar, yaitu Paulus, si Titus, lalu juga orang-orang Yunani yang tidak bersunat, makan sehidangan bersama dengan Kevas atau Petrus, dan Barnabas. Tapi ketika ada orang-orang Yakobus ini datang, itu si Petrus, si Kevas, dan si Barnabas itu mundur. Wah, Paulus marah benar. Nah, singkat cerita, dia menginjil dalam perjalanan misi yang kedua, sampai ke Eropa, sampai ke Yunani, Filipi juga, terus sampai ke Korintus. Nah, di Korintus itu terjadi permasalahan dengan pemuka politik di situ. Nah, itu karena apa? Di dalam surat Korintus itu dinyatakan bahwa itu karena orang-orang musuh-musuh itu tadi, yang menggasut si siapa itu namanya, lupa saya. Saya untuk nama-nama itu tiba-tiba lupa semua itu. Pokoknya ada ya. Langsung sampai si Paulus itu pergi, meninggalkan Korintus, dan ke Ephesus. Nah, di Ephesus terjadi, apa namanya, si Paulus itu mengirimkan surat, suratnya itu permohonan kolektor. Jadi, Paulus itu meratifikasi, bukan meratifikasi, ya, menjalankan mandat dari sidang sinode itu, yaitu kolektor. Tapi kenyataannya, orang-orang jemaat Jerusalem ini, yang sudah dibaiki oleh si Paulus, itu tetap memaksakan kehendak yang sidang sinode yang pertama itu harus dianulir, harus dicoret, yaitu orang Yunani itu harus sonat. Nah, persoalan itu sudah ada di Galatia, lalu di Galatia itu ada kata-kata Yunani, dalam bahasa Indonesianya itu lebih tepat itu diterjemahkan spionase, dalam bahasa Jermanya itu ada terjemahan kayaknya itu Elberfelder, itu menerjemahkan spioniren. Memata-matai. Ya, memata-matai. Jadi, kalau Paulus berhasil mendirikan jemaat di Galatia, Paulus sudah pergi dari Galatia, si jemaat ini datang. Itu taubahnya juga di Korintus, itu juga begitu. Sudah mendirikan jemaat di situ, datang. Nah, ditambah persoalannya adalah Paulus kan mengatakan untuk kolekta itu. Nah, itu sudah digosok-gosokin dulu sama Rasul-Rasul palsu itu ya, Rasul-Rasul palsu. Kalau di Galatia, orang-orang Yakubus ini disebut sebagai pseudo-adilvoi, saudara-saudara palsu. Nah, lebih keras lagi, benar, saudara, mereka memang saudara-saudara, tapi palsu. Nah, kalau di Korintus itu disebut dengan Rasul-Rasul palsu. Rasul-Rasul palsu ini mengajarkan Injil yang lain. Itu bukan Injil Yesus. Mengapa? Karena dalam konteks dari Paulus, Injil yang sebenarnya itu adalah anugrah. Gris. Nah, Gris itulah, anugrah itulah itu yang utama. Jadi manusia itu dibenarkan oleh karena anugrah itu. Tidak melalui melakukan hukum Taurat. Erganomo itu. Erganomo. Jadi bukan melalui melakukan hukum Taurat, melainkan oleh karena anugrah Allah. Maka manusia itu dibenarkan. Tapi kenyataannya, orang-orang Rasul-Rasul palsu itu mengajarkan seperti itu. Sehingga dengan konflik-konflik yang ada dengan mengajarkan bahwa Paulus itu bukan Rasul. Rasul itu dua belas. Rasul itu dua belas. Satu itu telah mengkhianati Tuhan Yesus. Maka dipilihlah satu orang. Satu orang itu, yang kedua belas itu, itu adalah Matias. Meskipun tidak disebutkan di situ, tetapi secara implisit itu ada juga di Galatia pasal 1, ayat 1. Jadi dari Paulus seorang Rasul. Dalam bahasa Yunaninya itu nominatif semua itu. Bukan akusatif. Melainkan nominatif semua. Yaitu Paulus Apostolos. Itu berarti bukan dari Paulus seorang Rasul. Bukan ya. Melainkan Paulus sang Rasul. Wah, itu bagus banget. Terus dia mengatakan bahwa kerasulanku itu, itu bukan oleh karena seorang manusia. Dan bukan juga melalui manusia-manusia dalam bentuk tunggal dan dalam bentuk jamaah. Itu sebenarnya menyindir Matias. Matias itu dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh manusia dan manusia-manusia. Dia dipilih, itu bukan oleh Tuhan. Melainkan oleh undi. Oleh undi. Di kisah para Rasul itu. Nah, sedangkan aku itu dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu berkata kepadaku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya konflik itulah yang sebenarnya melatar belakangi Korintus. Dan ditambahkan dengan persoalan kolektor itu. Sehingga diawali dengan kolektor permasalahan itu, dan nanti happy endingnya adalah jemaat itu mengumpulkan kolektor. Nah, sebenarnya di tengah-tengahnya itu mengapa kau terjadi persoalan dengan kolektor? Karena apa? Karena ini kelemahan Paulus. Paulus membanding-bandingkan dengan jemaat di Makedonia. Dia ngomong, itu loh jemaat di Makedonia. Dia itu telah memberi kolektor pelayanan kasih. Istilahnya kan itu ya. Pelayanan kasih kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang membutuhkan pelayanan kasih itu. Kamu ya seperti itulah. Ketika saya misalnya punya anak, anak dua, yang satu pinter, yang satu nilainya sedeng-sedeng terus. Ketika saya bandingkan dengan yang satunya, yang lebih pinter, anak yang satu ini tentunya dongkol. Nah, itu dibakar sama Rasul-Rasul Paulus itu. Sehingga besar konflik terjadi. Baik konflik Paulus dengan jemaat. Nah, sebenarnya konflik itu dilatar belakang oleh konflik antara Injil yang diajarkan oleh Paulus yang berbeda dengan Injil yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Paulus itu yang mengatakan bahwa pembenaran itu tidak hanya melalui percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan plus, yaitu melakukan hukum tawaran. Ya, seperti itu. Jadi, kalimatnya di 2 Korintus 11 ayat 4 kan memang Rasul Paulus itu mengkotbahkan Yesus yang lain. Tapi rupanya bukan soal kristologi yang lain, melainkan ada problem ini koneksi ke Kitab Galatia ya Pak Agus Santoso itu ceritakan gitu ya. Ditambah persoalan uang ya lewat kolek terbesar itu yang diambil dari jemaat-jemaat non-Yahudi untuk gereja di Yerusalem begitu ya. Jadi, uang dan gaya ajaran iman itu bisa jadi konflik yang cukup besar. Saya ingin ke Pak Candrahan. Apa yang Pak Candrahan baca nih dari Paulus yang dengan Rasul-Rasul palsu itu ya? Bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya memang kan hubungan Paulus dengan jemaat itu memang dengan jemaat Korintus terutama ya, itu kan naik turun. Kadang sangat dekat, tapi tiba-tiba nanti bisa konflik. Terus jemaat juga tahu bahwa Paulus memang yang memulai gereja Korintus ya. Paulus memang mengklaim itu. Saya kan pendiri, saya kan orang yang memulai ya. Saya kan bagaimanapun saya bapakmu gitu. Jadi kamu harus sadarlah ya. Meskipun seperti Pak Agus tadi sudah bilang panjang lebar ya, banyak sekali aspek yang menjadi sumber konflik itu. Tapi kalau kita perhatikan di bacaannya ya, memang Paulus jelas sekali membandingkan dengan Rasul yang tidak ada tarahnya. Konteks yang sebelum itu memang betul ya. Tapi Pak Agus tadi sudah bicara panjang lebar, itu bicara pengajaran yang salah. Jadi, Kristus yang lain yang mungkin ditambah-tambah segala macam itu ya dikaitkan dengan gospel yang lain seperti di Galatia. Tapi betul juga memang itu ada bagian yang berkaitan sama uang. Kalau kita baca teksnya maka si Paulus itu bilang bahwa saya tidak lebih kurang daripada Rasul yang hebat itu. Nanti kalau kita lihat di 7-9 nanti si Rasul Paulus itu nanti mengkoneksikan Rasul hebat itu dengan kemampuan mereka meyakinkan jemaat Korintus. Kelihatannya orang-orang yang dari kelompok jemaat yang di Yerusalem itu yang kemungkinan juga mungkin bagian dari kelompok Jakobus mungkin ya, kita juga tidak tahu ya. Itu memang kemampuan mereka meyakinkan itu hebat. Dan Paulus sepertinya memang tahu bahwa mereka memang bukan orang yang sembarangan. Artinya bukan orang yang bicaranya ngawur-ngawur. Tapi Paulus tahu sekali bahwa pengajaran mereka salah, tapi cara mereka meyakinkan itu jelas bahwa mereka mengasosiasikan itu dengan misalnya Rasul-Rasul 12 itu. Jadi seolah-olah mereka punya legitimasi saya dari 12 Rasul itu loh. Bahwa isu itu memang Pak Agus tadi sudah sampaikan, isu itu dibawa ke jemaat dan mereka memakai asosiasi mereka dengan Rasul itu menjadi sebuah dasar argumen untuk meyakinkan jemaat di Korintus bahwa Paulus itu memang problem. Problem itu adalah di pengajaran Paulus sendiri, kedua di persoalan yang tadi Pak Agus bilang, kolekte itu, persoalan uang. Tidak hanya soal kolekte, tapi sepertinya mereka itu kelompok Rasul yang tiada tarah itu juga menerima hak mereka sebagai tanah kutip, sebagai pelayan. Dan Paulus itu nanti counter di sana. Mereka kan perampok, mereka ambil uang jemaat, saya enggak loh, saya begini-gini. Jadi sepertinya soal kemampuan retorik, Paulus tahu bahwa mereka sangat hebat. Mereka bisa meyakinkan, tapi soal realita kehidupan mereka, Paulus jauh lebih kuat. Dan kedua soal isi berita itu sendiri, itu mereka problem. Oke, mereka bicara legitimasinya oke, tapi secara esensi ya, konten dari berita mereka itu salah. Meskipun mereka bilang, kita itu tadi di Tafsiran mengatakan, itu mereka yang merasa mereka dapat legitimasi dari, mereka mengasosiasikan dengan Rasul-Rasul yang 12 itu. Jadi mereka bisa menyembuhkan diri sebagai Rasul yang hebat. Sebetulnya itu mungkin lebih kepada mereka yang merasa diri mereka berasosiasi dengan 12 Rasul. Sementara 12 Rasul belum tentu. Dan itu membuat mereka jadi begitu pede, klaim-klaim mereka padahal klaim itu isinya justru ngawur. Mereka mengklaim punya legitimasi, tapi isinya ngawur. Nah Paulus kelihatannya mampu melihat dengan jelas, dan dia katakan Rasul yang sepertinya hebat itu, super itu sebetulnya kontennya salah. Dan hidup mereka problem sebetulnya. Tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka juga orang yang terima uang, mereka itu bahkan cenderung perampok, segala macam, ambil-ambil dari jemaat. Sementara saya ambil ini, seperti Pak Agus tadi bilang, ambil ini untuk jemaat di Yerusalem. Mereka itu mungkin berbeda. Kalau saya lihat, sebagai tambahan kepada Pak Agus tadi, yang sudah panjang lebar, itu juga ada sisi aspek itu. Aspek bahwa mereka itu mengklaim legitimasinya berkaitan dengan soko guru, tapi sebetulnya masih dipertanyakan, dan Paulus melihat itu tidak demikian. Sayangnya saya tambahkan, bisa? Silahkan, Pak Agus. Jadi ada penelitian dari Prof. Rainer Riesner. Ini seorang teologi Injili. dia bagian dari Afet namanya, Arbeid Christ for Evangelical Teologi. Jadi Arbeid Christ itu kelompok kerja, kelompok kerja bagi Evangelical Teologi, Teologi Evangelical, Teologi Injili. Rainer Riesner ini, dia pernah bersama dengan gurunya, itu meneliti arkeologi di daerah Korintus, untuk jemaat Korintus. Itu sebenarnya adalah jemaat rumah yang terdiri dari beberapa rumah sebenarnya. Beberapa rumah yang isinya ini paling banter itu satu rumah itu 20 orang, 20 orang, 20 orang, 20 orang, sekitar 90 orang, nggak lebih. Itu dengan asumsi satu rumah itu ditetel. Ditetel itu apa? Di padat tim. Nggak ada jarak. Waktu itu kan nggak ada COVID-19. Jadi disumpek-sumpekin. Itu paling banter itu 90. Tapi jemaat ini masih pun kecil, tapi konfliknya itu banyak banget. Karena apa? Karena terdiri dari beberapa rumah ini. Dari sekitar 3 rumah yang dipakai menjadi gereja rumah, itu salah satu. Salah satu dari gereja rumah, dan sebagian. Sudah salah satu, sebagian lagi. Itu yang konflik sebenarnya. Yang dua ini nggak konflik. Tapi yang satu ini, yang sebagian. Sudah itu sebagian lagi. Itu konflik. Karena terpengaruh dengan rasul-rasul yang tadi itu. Makanya ini nanti akan berhubungan dengan duri dalam daging. Sangat berhubungan dengan duri dalam daging. Kita mendapatkan latar belakang dulu. Dari sisi arkeologi tentang bagaimana penjelasan nanti tentang duri dalam daging. Kalau di Calvin, Pak, kita malah bilang mayor mentok itu paling 50, Pak. Iya. Itu maksudnya seksakan. Lebih pesimis. Mereka bilang paling mentok dia 50, lebih itu kayaknya nggak muat. Iya, memang. Agak pesimis. Kalau yang tadi proveris itu sudah optimis. Artinya orang menggebu-gebu mungkin ada. Tapsiran kita di Calvin mana pegang. Ya, mentok-mentok kalau mau baksa paling 60. Biasanya pembaca. Di buku saya ada gambar arkeologinya. Bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya itu ada ini, ada ini, ada ini. Tempat untuk perjaman kudus itu di sini. Ada yang kecil, ada yang besar. Berarti kita bisa tunggu nih bukunya. Kalau udah keluar nih ya. Cepat-cepat dipesan. Nah, ini Pak Agus dan Pak Chandra ya. Biasanya pembaca kitab 2 Korintus itu pertanyaan yang muncul adalah kalau Paulus itu bilang rasul super begitu ya. Rasul yang tiada tarahnya itu. Apakah itu menyindir Yaakobus, Yohanes, Petrus itu sokoguru yang di Yerusalem? Atau sebenarnya itu orang lain ya yang apa menginfiltrasi jemaat di Korintus. Gimana pendapat Pak Agus? Ya, itu yang disebut di kitab Galatia itu orang-orang Yaakobus. Jadi bukan Yaakobusnya. Jadi bukan Yaakobusnya, bukan siapa-siapa, tapi mereka menyatakan bahwa saya ini utusan rasul. Jadi, berita saya itu adalah berita kami itu adalah berita rasuli. Dan mereka menyombongkan diri sedemikian rupa, itulah. Paulus sangat marah benar itu ya. Sampai kalau dihitung-hitung, dia terus terang kepada orang Korintus. Kalau dihitung-hitung, itu aku ini begini-begini, lebih super untuk melakukan hukum Taurat dulu, itu aku lebih super. Gayanya itu persis yang di Galatia. Galatia kan ngomong begitu, kalau dihitung-hitung, saya ini suku Benyamin, saya ini orang Farisi, saya ini membunuh orang-orang pengikut-pengikut Kristus, dan yang lain sebagainya. Itu kalau melakukan hukum Taurat, aku ini lebih super dari mereka. Berarti bukan rasul-rasul Sokoguru di Yerusalem. Pak Chandra tadi implisit juga, rasanya tafsirnya seperti itu sih ya. Bukan Yaakobus, Yohannus, Petrus ya. Ya, karena kalau kita lihat ya, waktu Paulus mengatakan, saya kalau kalian, kalian kan rasul-rasul hebat ya. Saya tidak lebih dari, kalau kalian mengatakan kalian berasal rasul, saya levelnya sama 12 itu sama. Jadi, saya di sana. Kalian yang justru memanfaatkan 12 ini demi kepentingan kalian, dengan kemampuan retorik ya, di sekulat 10 itu, Pak Chandra sudah ngomong juga. Jadi, Pak Chandra mau mengatakan gini, ini kalau saya, bukan bicara how, how saya sampaikan mesej, tapi what is my message. Kalau kalian fokus, kak, how-nya ini gini, 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 wah ini saya legitimasi gini, itu penting. Padahal Paulus bilang, bukan itu, poinnya adalah substansinya kamu salah. Meskipun kamu klaim, kamu hebat, karena kamu berafiliasi dengan 12, seolah-olah saya sama kamu sama, saya justru sama-sama yang 12 itu. Yang sebetulnya memang sokok guru, tiga itu sokok guru dari kekestenan pada masa itu ya. Jadi, Paulus justru, tanpa meremehkan 12, dia samakan diri dengan 12, sementara kamu itu yang sok-sok-an. Itu yang sebenarnya dibaca. Saya baca sih seperti itu. Sama dengan Pak Gus ya. Mumpung Pak Agus tadi udah nyebut soal uang kolekte itu ya. Ini juga... Boleh saya share ininya, apa? Ya. Iya Pak. Share ini, apa namanya, struktur. Oh ya. Oh struktur surat 2 Korintus. Boleh Pak. Boleh Pak. Ada yang mau di-share screen Pak? Ya. Ya, ini sudah. Oke, silahkan Pak. Oh ya. Halo. Nah, ini sebenarnya surat 2 Korintus itu disusun sangat hiastik begitu. Sangat indah. Yang letaknya itu, pusatnya itu di kolekte itu. Di kolekte. Nah, 8 dan 9 itu perkara masa belakang. Perkara di belakang dan perkara di depan. 9. Dan ini pusatnya itu di situ. Nah, ini ada melihat ke belakang dan melihat ke depan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ke depan ini. Dan dengan jas merah. Yaitu apa? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah-sejarah konflik-konflik itu yang terjadi. Jadi, ini asumsinya adalah struktur yang demikian indah ini. Ini persoalan sudah semua sudah berlalu. Dan ini adalah bagian dari sebuah narasi. Narasi Paulus yang menceritakan cerita-cerita masalah lu, konflik-konflik yang terjadi dirinya dengan jemaat. Sehingga, dan terakhir itu sudah ada rekonsiliasi yang begitu damai. Di dalam surat 2 Korintusi. Ya, begitu. Nah, ini pertanyaannya ya Pak ya. Karena menyangkut kolekte ya. Jadi kan memang banyak persoalan menyangkut uang di surat 1 Korintus maupun 2 Korintus ya. Paulus spesifik tidak mau terima gaji ya. Di 1 Korintus 9 ada. Di sini juga dia bilang ya. Kepada jemaat-jemaat yang di Makedonia. Malah aku rampok mereka gitu ya. Tetapi kepada kamu aku tidak mau menyusahkan kamu. Nah, jadi bisa ada banyak cara pandang ya. Jadi, Paulus kan mengumpulkan uang besar ya. Untuk di kolekte ke Yerusalem ya. Dan Paulus menyebutnya di Kitab Roma itu sebagai inilah bentuk koinonia itu. Karena jemaat yang non-Yahudi sudah menerima kasih koinonia Tuhan lewat jemaat Yahudi. Sehingga kebaikan harta duniawi itu boleh juga disalurkan dari jemaat Yunani kepada jemaat Yahudi di Yerusalem. Tapi kan kalau kita mau baca negatif. Sebenarnya bagian itu kadang juga dilihat apa Paulus nyogok ya. Gereja di Yerusalem supaya jemaat non-Yahudi ini bisa diterima ya oleh Yerusalem. Saya ke Pak Agus nih. Gimana Pak Agus? Ya, seringkali kita menafsirkan ini dengan pola pikir modern. Yaitu tentang pendeta yang mendapatkan gaji. Padahal sebenarnya enggak. Ini persoalannya enggak. Jadi persoalannya adalah mandat dari jemaat Yerusalem waktu sidang sinode itu menyatakan mandat yang ketiga ya. Paulus, kalau kamu mengabarkan injil dan di situ sudah ada jemaat, biarlah ya paling tidak ada pelayanan kasih bagi kami. Yaitu dengan kolektor. Nah, biasanya mandat itu, si yang pergi dan mengedarkan kolektor itu, itu dapat bagian. Itu dapat bagian. Bagian untuk apa? Untuk transportasi. Tapi Paulus tidak. Paulus, dia memilih uang ini adalah uang Tuhan. Uang ini adalah harus dipersembahkan semuanya kepada pelayanan kasih. Maka, untuk kehidupan saya, selama saya dalam perjalanan, untuk transportasi saya dan makan saya, saya ambil dari uang saya sendiri. Yaitu dengan membuat tenda. Dengan membuat tenda. Dan dijual. Nah, tapi ketika dia berada di makedunia, jemaat makedunia ini baik-baik. Nah, di luar dari pelayanan kasih itu atau uang kolektor itu, si jemaat di makedunia itu ngasih si Paulus ini untuk biaya kehidupan. Untuk biaya kehidupan. Di luar dari kolektor itu. Nah, ketika di Korintus, Paulus tidak mau nerima. Dan memang pada dasarnya, Paulus itu tidak mau. Karena apa? Karena memang jemaat Korintus itu tidak memberi. Berbeda dengan makedunia. Bukan memberi persembahan pelayanan kasih. Makedunia memberi pelayanan kasih, uang itu utuh, dan uang itu masih ada di tangan Titus. Saya tidak memegang itu. Karena tugas pelayanan kasih itu Titus. Itu ada di dua Korintus itu disebutkan. Uang makedunia, orang makedunia itu juga. Tapi jemaat di makedunia juga memelihara aku sebagai rasul. Untuk perjalananku, untuk kehidupanku. Tapi toh, lebih besar dari itu, aku memakai uangku sendiri. Ketika di Korintus, aku memakai uangku sendiri. Nah, ini mau di, pokoknya kamu melayani lah. Jemaat di Korintus itu menuduh Paulus itu mengambil uang itu. Makanya, orang Korintus tidak mau memberi. Nah, itu mengapa kok orang Korintus sampai tidak percaya seperti itu? Nah, itulah yang disebut nanti ada di dalam dua Korintus itu. Istilah Yunaninya apa itu? Lupa. Itu hasutan. Hasutan dari orang-orang rasul-rasul palsu itu, menghasut orang-orang Korintus, itu mengatakan bahwa Paulus itu, itu uang yang kolekta itu, itu untuk dia itu. Makanya nanti di dalam dua Korintus itu, dia menjelaskan uang itu untuk jemaat di Yerusalem. Ya, uang itu ya untuk mereka-mereka ini yang menghasut kamu, gitu ya. Cuengel banget itu. Kira-kira begitu. Jadi, makanya tidak heran ya, Paulus sangat sensitif sekali soal uang di Korintus, dan ekstra tidak mau terima juga dari mereka, begitu ya. Iya. Oke, mungkin kita akan bisa lebih mengerti ya soal duri dalam daging yang kita akan diskusikan di klip berikutnya. Tentang-tentang. Jangan lupa.